Intro Karena memang Allah Maha Kuasa Apalagi Ahok, Raku Ini kan sebagai umat muslim Kami sebagai umat muslim merasa terpanggil Hal yang lakukan oleh Ahok itu adalah menghina Allah Artinya bahwa dia menyatakan Al-Quran itu kan bohong Ini kan bahwa surat Al-Ma'idah ayat 51 itu Itu dijadikan sebagai alat oleh umat muslim untuk membohongi Supaya tidak milih dia di pilkada Artinya bahwa dia sudah mengatakan Al-Quran itu kan bohong Kalau tidak benar Secara terlangsung dia sudah menistakan agama Islam Sudah menghina agama Islam Maka pada hari ini kami menuntut Kepada pemerintah JPJK untuk tidak melindungi Ahok Kemudian kepada Polri untuk segera menetapkan Ahok bagi tersangka Menangkap Ahok adili Kemudian kepada kegaksaan Nanti kepada Hakim jangan melindungi Ahok Karena ini kan kasus yang sama itu sudah ada terjadi Itu di Bali ya contohnya Di Bali itu secara cepat polisi menangkap dan mengadili Bahkan dia sudah difonis itu 1 tahun 2 bulan 12 bulan Artinya bahwa Ahok pun demikian Ahok pun tidak boleh melenggang webas Untuk Polri juga harus berikan tegas Sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di MKRI Oke, medik pun pernah mengatakan Ada suratnya dalam bahwa Mahasiswa itu dilarang untuk mengikuti aksi pada tanggal 4 ini Itu menurutannya gimana? Oke, pendapat saya Jika memang Ya sebenarnya Itu adalah Salah satu Fakta yang cukup Memprihatinkan ya Karena suara mahasiswa dalam kesempatan kali ini Dibungkam secara tidak langsung oleh pemerintah Hak bersuara mahasiswa ini Seperti ditekan Tetapi Kami dalam konteks ini tidak mengatasnamakan mahasiswa Kenapa? Karena kan Kami sama sekali tidak membawa nama alma mater Tidak sama sekali membawa nama organisasi Tetapi kami di sini Membawa nama Aliansi Pemuda Muslim Bengkul Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!